Kedatangan Thomas Bastos Arema FC bakal kedatangan Thomas Bastos pemain asal Brazil. Pada bursa transfer musim ini, Arema FC dikabarkan akan kedatangan Thomas Bastos. Thomas Almino Bastos Silva, yang dikenal sebagai Thomas Bastos, adalah pemain sepak bola profesional Brazil yang bermain sebagai gelandang serang untuk Centro Sportivo Alagoano. Kabar ini dilansir dari salah satu akun Instagram fans base Arema FC, Quotes Arema, Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023. Welcome Thomas Bastos. Arema FC dikabarkan sudah deal dengan pemain asal Brazil, yaitu Thomas Bastos yang biasa menepati posisi CM, AMF, LMF, tulis akun tersebut. Menarik dinantikan apakah Thomas Bastos akan sukses didatangkan Arema FC untuk musim depan? Inginkan prestasi, Arema Tasungkan belajar dari PSM Makassar. Arema Tasungkan belajar dari PSM Makassar yang sukses menjadi juara Liga 1 2022-2023, sebab, skuad Singo Edan juga inginkan prestasi yang sama di kompetisi musim depan. Pelatih Arema, Iputu Gede menilai salah satu kunci kesuksesan PSM musim lalu adalah rata-rata usia pemainnya tergolong muda. Musim lalu, komposisi pemain PSM memiliki rataan usia 24 tahun, termuda ketiga setelah Persebaya Surabaya dan PSIS Semarang. Coba kita lihat PSM, musim lalu mereka berani mengontrak pemain-pemain berusia muda, terbukti mereka bisa menjadi juara, sementara tim-tim lain yang didominasi pemain-pemain berusia emas justru gagal. Kita punya pengalaman tahun kemarin, kita mendatangkan pemain-pemain yang dalam usia emas. Buktinya gak bisa mengangkat tim, sepak bola itu tergantung kerja keras kita di lapangan, siapa mau bekerja keras, maka dia yang punya prestasi, kata Putu. Buktinya gak bisa mengangkat tim, sepak bola itu tergantung kerja keras.